You're my inspiration, you keep the place for me and you, keep the place for me and you. I'm your inspiration, you keep the place for me and you, keep the place for me and you. I'm your inspiration, you keep the place for me and you, keep the place for me and you. I'm your inspiration, you keep the place for me and you, keep the place for me and you. I'm your inspiration, you keep the place for me and you, keep the place for me and you, keep the place for me and you. I'm your inspiration, you keep the place for me and you, keep the place for me and you. I'm your inspiration, you keep the place for me and you, keep the place for me and you, keep the place for me and you, keep the place for me and you. I'm your inspiration, you keep the place for me and you, keep the place for me and you. I'm your inspiration, you keep the place for me and you, keep the place for me and you. I'm your inspiration, you keep the place for me and you. I'm your inspiration, you keep the place for me and you, keep the place for me and you. I'm your inspiration, you keep the place for me and you, keep the place for me and you. I'm your inspiration, you keep the place for me and you, keep the place for me and you. I'm your inspiration, you keep the place for me and you, keep the place for me and you, keep the place for me and you, keep the place for me and you. I'm your inspiration, you keep the place for me and you, keep the place for me and you, keep the place for me and you, keep the place for me and you. I'm your inspiration, we're out of 40 years old when we have 15 years old already, keep the place for me. As one of the走了 Years My Options, we still kindly give the place for me and you, keep the place for me and I'm sorry, I xcipek for you to keep the place for me and которой I adore leaders from the table. Please keep the place for your listeners, here we go. Sebagai Ketua DPD Kabupaten Lombok Barat, masa jabatan 2014-2019, karena yang bersangkutan ikut dalam kontestasi pilkada serta Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, sebagai Kalon Wakil Bupaten Lombok Barat, maka sejak saat itu jabatan Ketua DPD dalam keadaan kosong sesuai amaran konstitusi demi kelancaran dan suksesnya tugas pokok dan fungsi lembaga DPD secara maksimal, maka tidak boleh ada kosongan jabatan Ketua DPD, sehingga diambil inisiatif untuk menentukan peraksanaan tugas Ketua DPD sama seorang dari tiga orang Wakil Ketua sebagai peraksanaan tugas Ketua DPD untuk menjalankan tugas-tugas Ketua sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Selanjutnya hasil musawar kufakat di antara tiga orang Wakil Ketua, akhirnya mengamankan, mengamanahkan kepada Saudara Multazah Ketua, guna melancarkan peraksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara maksimal, sampai ditetapkan yang itu adalah Ketua DPD, dan ini definitif sebagaimana agenda hewan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Alhamdulillah, sejak saya dipercayakan sebagai PNJ Ketua DPD, dengan berkat hubungan dan kerjasama kita semua, kami dapat menyelesaikan tugas-tugas yang telah diamanankan kepada kami selama melaksana tugas Ketua DPD, dengan berupaya secara optimal menjalankan tugas dan fungsi dewan sebagaimana yang diamanankan oleh undang-undang dan peraturan berlaku selama melaksanakan tugas. Sebagai PNJ Ketua DPD, beberapa agenda hewan telah dapat kami selesaikan dengan baik, dan pada hari ini, diakhir tugas kami sebagai PNJ Ketua DPD, Jadi, kita akan sama-sama melaksanakan apa-apa yang pernah istimewa dalam rangka persenian dan pengucapkan sumpah atau janji Ketua DPD, Ketua DPD, Ketua DPD PNJ Ketua DPD, pengganti antara waktu sisa masa jabatan 2014-2019. Untuk itu, atas dukungan dan kerjasama, seluruh rekan anggota dewan, dan seluruh pihak terkait, Ketua DPD, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebagaimana manusia biasa, kami menyadari bahwa selama menjalankan amanah sebagai PNJ Ketua DPD, logo berat tentunya banyak kekurangan dan kehinapan, baik dalam bersikap dan tertutup kata yang sengaja maupun tidak sengaja, Kami lakukan maka melalui kesempatan yang baik diri dan dari luluh hati yang paling dalam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin peserasi dan dewan yang kami hormati, beberapa saat lagi, kita akan mengikuti dan menyaksikan ucapan persenian dan pengucapkan sumpah atau janji Ketua DPD, Kepada Lombok Barat yang akan dibantu oleh Ketua Pengadilan Negeri Manara, untuk melancarkan dan tertibnya pelaksanaan persenian dan pengucapkan sumpah atau janji Ketua DPD dalam laporan paripunan istimewa, pada hari ini kami serahkan kepada pembawa acara untuk membantu acara-acara selanjutnya di persilakan. Baik, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, pembacaan surat keputusan Gubernur Bursa Tenggara Barat oleh Sekretaris Daerah, DPD Kabupaten 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 Kabupaten, dikisahat. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua Keputusan Gubernur Nusa Tegara Barat Nomor 171.3 Garis data 309 tahun 2018 Tentang peresmian pemerintian antar waktu Ketua Dewan Permakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nombor Barat Saudari Hancar Semiyatu Masa Jabatan tahun 2014-2019 Gubernur Nusa Tegara Barat Menimba A. Bahwa anggota DPRT Kabupaten Nombor Barat Saudari Hancar Semiyatu Dari Parti Gorongan Karya Yang menerisihkan pengangkatannya Dengan keputusan Gubernur Nomor 171 Garis data 641 tahun 2012 Masa Jabatan 2014-2019 Dan sesuai surat pimpinan DPRT Kabupaten Nombor Barat Nomor 171.2 Garis 100 Garis DPRT Garis 2018 Tanggal 5 April 2018 Mengusurkan Peresmian Pemerintian Saudari Hancar Semiyatu Dan Peresmian Pengangkatan Saudara Imam Kapali SPD Sebagai Ketua DPRT Kabupaten Nombor Barat Dari Parti Gorongan Karya B. Bahwa dalam rangka tertib anisterasi Dan sesuai ketentuan peraturan perudahan-perudahan Perlu dilakukan pemerintian Saudari Hancar Semiyatu Sebagai Ketua DPRT Kabupaten Nombor Barat C. Bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagai Ketua DPRT Dimaksud dalam grup A dan grup B Perlu menetapkan keputusan kebetulan Tentang Peresmian Pemerintian Antara Waktu Ketua Dewan Pemerintian Rakyat Kabupaten Nombor Barat Saudari Hancar Semiyatu Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Mengingat satu dan seterusnya Memutuskan Menetapkan Kesatu Meresmikan pemerintian dengan hormat Saudari Hancar Semiyatu Dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nombor Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Terhitung oleh tanggal 4 April 2018 Dengan disertai ucapan Terima kasih atas pengaktian dan jasa-jasanya Selama menjadi Ketua DPRT Kabupaten Nombor Barat Kedua Keputusan Gubernur ini Mulai berlaku pada tanggal 4 April 2018 Ditetapkan di Matara Pada tanggal 11 April 2018 Gubernur Nusa Tenggara Barat Haji Muhammad Jendul Maji Kapali SPD Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Gubernur Nusa Tenggara Barat Menimba A. Bawa anggota DPRT Kabupaten Nombor Barat Saudari Hancar Semiyatu Dari Parti Gawang Karya Yang diresmikan Yang diresmikan perangkatannya Dengan keputusan Gubernur Nomor 171 Garis data 641 Tahun 2014 Masa Jabatan 2014-2019 Membunyukkan diri Dari Ketua DPRT Kabupaten Nombor Barat Berdasarkan Berdasarkan Surat Pembunyukkan diri Tanggal 15 Januari 2018 Karena mencalankan diri Sebagai Calang Wakil Bupati Nombor Barat Masa Jabatan 2018-2023 B. Bahwa Sesuai Surat Pimpinan DPRT Kabupaten Nombor Barat Nomor 171 Titik 2 Garis 100 Garis DPRT Garis 2018 Tanggal 5 April 2018 Mengusulkan Peresmian Pemerintian Saudari Hancar Semiyatu Dan Peresmian Pengangkatan Saudara Imam Kapali SPD Sebagai Ketua DPRT Kabupaten Nombor Barat C. Bahwa Berdasarkan pertimbangan Sebagai mana dimasuk Dalam turut A Dan turut B Perlu menetapkan Keputusan Gebetul Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Ketua Dewan Permatian Raya Daerah Kabupaten Nombor Barat Saudara Imam Kapali SPD Sisa Pasang Jabatan Tahun 2014-2019 Memingat Satu Dan Seterusnya Memutuskan Menetapkan Kesatu Meresmikan Pengangkatan Saudara Imam Kapali SPD Sebagai Pengganti Antarwaktu Ketua DPRT Kabupaten Nombor Barat Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Terhitung Mulai tanggal Puncapan Sumpah Janji Kedua Keputusan Kebetul ini Mulai berlaku Pada tanggal Puncapan Sumpah Janji Ditetapkan di Matanah Pada tanggal 11 April 2018 Gubernur Musa Kederaan Barat Haji Muhammad Jai Dung Pajuti Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak 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 Hadir Ibu Kampil Mati Acara Selanjutnya Perlucapan Sumpah Janji Ketua DPRT Kabupaten Nombor Barat Mengganti Antarwaktu Sisa Masa Jabatan 2014-2019 Dibantu oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram Kepada Ketua DPRT Yang Ketua DPRT Yang Ketua DPRT Bapak Imam ISHMH Disilakan Mengambil Taman Kepada Rohani Oman Disilakan Mengambil Taman Hadiri Dimohon Berdiri Sampai Desarkan Keputusan Menurut 1 Ketua DPRT Nomor 1 Pertama 3 Pasun Tahun 2019 Sampai 11 Apul 2019 Tentang Resumian Mengangkatan Kepuat Dewan Tukang Taya Sera Kabupaten Nombor Barat mengganti antar waktu sisa masa jabatan 2014-2019. Sebelum memampu jabatan hari ini, saya, Pak Penajaran Yuki Mataram, akan memandu pengucapan sumpah jenis saudara sebagai dua ketuan perwakantaya daerah Kabupaten Lopo Barat mengganti antar waktu sisa masa jabatan 2014-2019. Oleh karena itu, saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara itu setia menetapkan sumpah atau senti? Menurut agama apa? Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab berada bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab pengeliharaan menyelamatkan Pantastila dan Udangkandasa negara Republik Indonesia tahun 1140-2019, serta bertanggung jawab berada di kesejahteraan raya. Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semuanya negeri sekarang ini. Juga yang terpenting sekali adalah diyakini bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan yang mahasiswa. Tuhan mengataui apa yang sudah ucapkan dan apa yang bersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggung jawaban akan saudara berikan. Selanjutnya perhatikan dan memilih kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Gawal saya. Bawal saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi baik-baik saya. Sebagai Ketua Adilan Perwakan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat. Sebagai Ketua Adilan Perwakan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat. Pengganti antar waktu sisa Masa Jabatan 2014-2019. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berpercobaan kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Basah Tenggara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kita berdasarkan dengan Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya. Dalam menjalankan kewajiban. Akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Demi tegaknya kehidupan demokrasi. Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili. Akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili. Untuk mewujudkan tujuan nasional. Untuk mewujudkan tujuan nasional. Demi kepentingan bangsa. Demi kepentingan bangsa. Dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan negara kesatuan Republik Indonesia. Keluar penagalan kelima terang dari PSM. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Pengucapkan sumpah janji. Ketua DPRD Kebubatan Lombong Barat. Pengganti antar waktu. Sisa masa jabatan 2014-2019. Ketua DPRD Kebubatan Lombong Barat. Pengucapkan sumpah janji selesai. Yang kami hormati. Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan Rangaduan. Disilakan kembali ke taman. Mohon berkenan Wakil Ketua DPRD Kebubatan Lombong Barat. Untuk menambil paman. Selanjutnya penirahan jabatan Ketua DPRD Kebubatan Lombong Barat. Dari Wakil Ketua DPRD kepada Ketua DPRD. Pengganti antar waktu. Sisa masa jabatan 2014-2019. Yang ditandai dengan penirahan palu pimpinan. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Imam Kapal YSPE. Dipersilakan ke tempat yang telah disediakan. Dan kepada Wakil Ketua DPRD. Dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin, disilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin. Kemudian, berhenti-henti. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama. Sambutan Ketua DPRD Kebubatan Lombong Barat. Kepada Bapak Imam Kapal YSPE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Palu pimpinan sidang secara resmi kami terima. Dan sekaligus memberi makna. Bahwa menang dan tanggung jawab. Untuk memimpin DPRD Kebubatan Lombong Barat. Sisa Masa Jabatan ke depan adalah menjadi umat dan tanggung jawab kami. Di mana, hari ini sebagai titik awal. Mulainya emana dan dipercayakan kepada kami. Sebagai Ketua DPRD Kebubatan Lombong Barat. Pengganti antar waktu. Sisa Masa Jabatan 2014-2019. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diamalkan diundak kami. Hadirin peserta tiga jawab dan menghormat. Marilah dengan keadaan-henti-hentinya. Kita mengajarkan puji syukur. Ketua Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan raman, topik dan hidayanya. Jualan pada hari ini. Kita telah dapat melaksanakan rapat paripunan Iskinoa. Dalam rangka peresmian dan pengucapkan. Sumpah dan di Ketua DPRD Kebubatan Lombong Barat. Pengganti antar waktu. Sisa Masa Jabatan 2014-2019. Dengan hikmat dan lanjangan. Selanjutnya, tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan dan seluruh masyarakat Kabupaten Lombong Barat yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menghormat amanat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lombong Barat pengganti antar waktu sisa Masa Jabatan 2014-2019. Hal ini berarti sudah tidak ada lagi keraguan secara yuris formal. Terhadap hal-hal yang akan menjadi kendaraan dalam pelaksanaan tugas. Kewenangan dan tanggung jawab sebagai Ketua DPRD kami menyedari sepanungnya bahwa untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lombong Barat amatlah berat. Tetapi kami yakin dengan berkompakan dan kerjasama seluruh Anggota Dewan dan jalan pemerintah daerah Kabupaten Lombong Barat selaku eksekutif serta dukungan dari seluruh masyarakat Lombong Barat. Insya Allah semua permasalahan dan pekerjaan akan dapat kita selesaikan dengan baik sehingga apa yang menjadi program-program kita ke depan dapat kita jalankan sesuai harapan kita bersama. Hadirin persasinan Dewan yang tak berhormati, ada beberapa peran dan posisi yang harus dilakukan serta prosedur yang harus dialami oleh DPRD secara kelembagaan sebagai salah satu pembanggaan otoritas di tingkat lokal. Institusi ini bertindak atas dan tentu kepada yang publik sebagai pembanggaan yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan melakukan tugasnya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat maka DPRD miliki dan dimiliki oleh masyarakat serta terus berupaya memperjuangkan kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada masyarakat. DPRD sebagai salah satu bagian dari susunan pemerintahan daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam penyelituan setiap kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dalam kaitan ibu kami tegaskan bahwa penanganan yang diberikan budaknya dapat dilaksanakan dan optimal demi pelajaran jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Kemenangan tugas dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan sinergis, integratif, dan kontinu dengan pihak ekskutif. Oleh karena itu, lembaga DPRD sebagai legislatif daerah dengan pemerintah daerah sebagai lembaga ekskutif daerah dalam hubungan kesalahan dalam perubahan mitra kerja yang satu sama lain harus diarahkan untuk peningkatan kemajuan dan percepatan pembangunan dan rata peningkatan kejahatan masyarakat pembangunan. Akhirnya, kata kepercayaan diberikan kepada kami, selaku Ketua DPRD tentunya tidak akan mempunyai makna apa-apa tanpa dukungan dari semua pihak, baik interen tanggota DPRD sendiri maupun dengan pihak ekskutif. Bahkan yang paling penting dan utama adalah dukungan seluruh masyarakat lombok. Ketua DPRD tentunya tidak akan mempunyai makna yang sebesar-besarnya dan apreasi yang setingginnya kepada Saudari Hacah Sumyatu atas jasa dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barang. Semoga kontribusi yang sudah diberikan akan menjadilah dan amal dan mendapat balasannya mulia dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Demikian sambutan singkat yang kami sampaikan dalam mengawali tugas dan kewajiban kami selama Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barang pengganti antar waktu sisa pasal jabatan 2014-2019. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi dan menghidui kita semua. Amin. Ya Rabbul Alamin. Wa millahi topik wa lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kami serahkan kepada pembuatan. Baik, akhirnya kami amati acara selanjutnya sambutan penjabat sementara Bupati Lombok Barang. Kepada paham-paham, paham-paham, paham, 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 paham. Dan kami akan beri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam. Alhamdulillah wa subhanallah wa rah'ala wa lakwa tajadillah amatahi. Yang saya hormati Bapak Murnur, Rupi Muzahkira Barat, atau Bapak Murnur, dan Pak Bili. Salamat tinggi wa sila wabarakatuh. Wa ala biopi Taha, dan Bukum Muzahkira Barat. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Dursa Pemerintah Barat dan Pemerintah Lombok Maret, yaitu yang menggunakan kesempatan janir. Yang saya hormati jajaran impinan dan latihan pimpinan serta anggota DPRD Kepada Pemerintah Lombok Maret. Yang saya hormati anggota perum koordinasi pimpinan daerah Keperintah Lombok Maret. Yang saya hormati Pak Asisten kekandangan setah pahli Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Bagian lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Maret. Yang saya hormati terkadakan Binas Pertika lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Maret yang anggil. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Lombok Maret, khususnya yang sebelum dilantik, beserta istri dan seluruh keluarga yang berbahagia. Yang saya hormati Ketua Kapilu dan Panuasku Kabupaten Lombok Maret. Yang saya hormati pimpinan partai politik pimpinan lembaga tokoh masyarakat tokoh agama tokoh organisasi kemasyarakatan para alih ulama dan generasi muda yang saya hormati Kekarakan Cama Ketua Akad dan Kepala Desa si Kabupaten Lombok Barat yang bersekutu dan hadir yang saya hormati para Kinsan Pes baik media cetak maupun media elektronik yang hadir kepada ini dan kami yang hadirin tanggungkangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini saya mengajak kepada kita semua untuk menghapurkan rasa syukur kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahasisat dan Alhamdulillah atas segala nikmat yang dianurkan kepada kita sekalian utamanya nikmat sehat wa ta'ala dan nikmat kesempatan serta kemudahan sehingga Alhamdulillah pada siang menjalani sore hari ini kita bisa berhadir bersama dan menyaksikan bersama prosesi pelantikan saudara kita saudara imam kapal SPD sebagai ketua BWFD yang baru saja kita saksikan yang mana merupakan ketua BWFD pengganti antar waktu berkursisa masa jatatan dari 14 2019 selanjutnya dan mari kita juga menjaga dirinya untuk menjaga salam kepada judul kita Nabi Shah Muhammad Assalamualaikum yang yang telah membimbing kita semua menuju alam kebaikan dan telah mengeluas risalah sebagai Prahmat Pimpinan dan segenap anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati dan berbahagia berikutnya izinkanlah saya untuk mengajak kepada kita semua untuk mengaturkan dan untuk memberikan informasi tentang beberapa hal berkait dengan perlaksanaan pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Pembarat yang sama-sama kita hadirin kita ikuti pada siang hari hal pelantikan ini saya sampaikan bahwa kegiatan pelantikan ini merupakan sebuah amanah dan perintah dari sebuah universitas oleh sebab itu kepemimpinan tidak hanya dengan ilmu ketahuan tapi ini dituliskan bahwa imam dan ahlak itu adalah menjadi mutlak dibutuhkan dalam mutlak juga kita ditetapkan untuk menjalin persahabatan dan muamalah antar sesama kita muamalah yang tersebut antaranya adalah termasuk siasah dan dilakukan atau tata cara berkuamalah dalam politik dan kepenimpinan hal hal ini saya sanggirkan karena berkenaan dengan pertempatannya besok adalah tanggal 20 kerajaan 14 38 yang berpatan dengan 14 April 2018 kita bersama-sama insyaallah akan mempengar hari israq nirah 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 yaitu sebuah proses pemberian kaedah-kaedah tentang cara berkomunikasi dan bersungguh dihadapan Allah yaitu terkait perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam dalam banyak pelajaran hikmah yang kita dapatkan dari ibadah sholat saya berpandangan sangat konteksual untuk kita mengimpritasikan dalam nilai-nilai ukurnya di bidang siasat dan dilapak nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kejuangan kepemimpinan dimana para jamaah makmum tunduk dalam hidup imam sholat mengajarkan kepada kita sekalian secara praktis tentang hubungan mekanistik yang harmonis antara imam dan makmum pimpinan dan sekitar anggota dewan serta hadirin yang sehat pasti dan memahami peralihan keperimpinan di DPRD Kabupaten Bapak Barat adalah kenistayaan atas sebuah perintah dari regulasi peraturan yang sifatnya imperatif tidak hanya karena mengisi kekosongan akibat mengulurkan diri dari Ibu Ketua DPRD yang lama bagi kita hadirin namun melihat posisi penting Ketua dalam menjaga sistem kendaraan dan ketatangan di Kabupaten Kabupaten yang sama-sama di Ketua Cintai ini saya ingin menjaga yang terakhir tidak hanya dalam konteks membangun sistem pengambilan keputusan kelihatan yang diatur dalam kata tegit persidangan hal yang penting yang ingin saya bekaskan adalah posisinya sebagai perdepang dalam menjalin hubungan kemampuan yang fitur antara Jusnabil dan Memanggap Eksekutif sebagai satu kesatuan dalam tempat berlindungan daerah Bukaten Kabupaten Kabupaten Pada kata yang itu posisi Ketua sangat serat dalam rangka perkerat komisitas antara unsur kemungkinan dengan pembuatan antara kemungkinan dengan seluruh kemungkinan KPRD dengan pemerintah KPRD dengan hatiah yang diberkini dan yang terutama adalah kineritas antara rakyat dengan saya percaya pergantian Ketua KPRD hari ini akan semakin memberi angin segar terhadap multikoneksitas dalam rangka bersama-sama menjalankan roda pemerintahan dan masyarakatan yang lebih baik pada saat ini dan masa yang akan datang atau sisa masa waktu 2014 2019 diberkini pemerintah dari masyarakat yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia Dalam kesempatan ini saya menyatakan kebanggaan saya yang damang atas pelantikan saudara Imam Kabupaten SPD Terutama kepada Parti Burhan yang telah memberikan putra terbaiknya untuk bisa memimpin lembaga performa Pada kebewek lalu, sosok perempuan dihadirkannya sebagai ejil Hal tersebut menjadi kenyata bahwa iklim demokrasi di tempatnya hombok barat Yang bermotokan patut-patut pacu telah mengembangkan praktik demokratisasi yang sehat di bidang keseluruhan gender Walaupun belum mencapai 30% Selain berdua, DPRD Kabupaten Lowo Barat telah juga mampu menghadirkan penanggung legislator lainnya Yang berkipas sebagai silikani-siliikani demokrasi Jadi, sekali lagi, selain ketua juga ada 6 legislator lainnya Yang berkipas sebagai silikani-siliikani demokrasi di lembaga performa yang merupakan pemerintah yang sama-sama Kita cinta-cinta berhormati Saat lalu, di bawah pemimpinan sosok saudara hitam Hancah Sunyapun DPRD Kabupaten Lowo Barat tercatat kurang prestasi prestisius Banyak rancangan peraturan daerah Dan program, dalam program registrasi daerah 2017 berhasil diikurkan menjadi peraturan daerah Yang insya Allah akan memanfaat besar Dengan kesejahteraan masyarakat Bersama para wakil semua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lowo Barat Dari seluruh parti politik yang ada Saudara kita, Ketua DPRD yang lama, Bu Hadjah Sunyapun saat itu Telah berhasil menghadirkan dinamika yang sehat dan harmonis dalam pembangunan demokrasi di daerah kisah Kabupaten Lowo Barat Untuk itu, izinkanlah saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lowo Barat Menucapkan ribuan terima kasih Yang serius-siusnya atas berkiprah dan jasa yang diberikan oleh saudara kita Semoga seluruh kiprah dan jasanya tersebut Juga insya Allah akan mendapatkan sebuah aman kelihatan Aman kebaikan Dan jarak di sisi Allah SWT Pimpinan dan pemerintah Dewan yang hadirin yang usah mati Hari ini, saya pun patut berbangga dan bersyukur Pada segenap, unsur dan jajaran angkatan energi menurut Partai Lowo Barat Lagi-lagi, khusus dan kepada Parti Gorkar Saudara Imam Kapadis diri Yang dikusurkan oleh Parti Gorkar Terdata sebagai ketua DPRD Bermuda Artinya, Parti Gorkar dan seluruh Parti Gorkar Telah berani memberikan kesempatan kepada potensi dari kalangan gula Untuk bisa menuruti tampu imamah yang sangat berani Saya berkianan bahwa kreativitas Pemuda akan semakin meningkatkan Kreativitas Lombarder GKP Kabupaten Lombarder Untuk melahirkan peraturan daerah-peraturan daerah Dan insya Allah sangat dinamikan oleh masalah Apalagi dengan tantangan yang semakin problek Di masa-masa yang akan datang Maka sentuhan gerak cepat dan komunikasi efektif dari saudara tua Kepada seluruh anggota di infrastruktur Kepada pemerintah dan menjalin hak-hak legislasi Banting dan kontrol dapat terhujudkan secara lebih bersahajar Saya peryakinan tantangan konflik masalah tersebut Akan dapat kita jawab bersama dalam konteks tugas, fungsi, dan posisi penembakan Juga masing-masing Pimpinan dan setelah penggota di PRD Kepatauan Lombarder dan Dini Ada pun salah satu bentuk tantangan yang harus kita segera selesaikan bersama Bersama adalah penyelesaian atas berbagai program tergiatan Yang telah kita tetapkan bersama melalui PT GND 2014-2019 Kabupaten Mboboran yang sampai saat ini Ada beberapa indikator energi yang belum bisa kita selesaikan Ini di samping masih tersisa adanya waktu yang memang akan berakhir dalam tahun 2019 Pimpinan dan anggota DPRD Kepatauan Lombarder dan hadirin yang saya hormati dan berbahagia Lewat kesempatan yang baik dan mulia ini Saya berharap kepada saudara-saudara yang baik dan jatuh Dan sekilap pimpinan DPRD serta sekilap anggota DPRD Kepatauan Lombarder Untuk terus dapat menjalin kerjasama kemitraan dengan berhubungan Lebih-lebih dengan kami di pihak eksekutif Hal ini sangat dipertingkan dan diperlukan Dalam rangka penguatan kapasitas lembaga secara pasien DPRD dan berhubungan selaku eksekutif Di kemampuan Lombarder yang akhirnya nantinya akan dapat meningkatkan kapasitas dan energi kita bersama Perolehan WPP, Milai D dalam sakit, makulitas SPIP, Depok 3 Dan hasil-hasil penelian energi perintah daerah lainnya adalah gambaran kongres kerja pembagaan Di mana pembagaan DPRD juga berperangu sangat besar untuk pelehan penelian tersebut Yaitu melalui penyeluruhan seluruh kewajiban pembagaan DPRD Dengan memaksimalisasi tugas pokok fungsi Yaitu melalui fungsi penelanaan, pendanaan, dan pengawasan Akhirnya dalam nuansa ulang tahun keempatan 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 yang keempatan Yang insya Allah datang tanggal 17 April yang akan datang Saya atas nama pemerintah Mengajak kepada seluruh pihak dan kita semua Untuk mempersembahkan keroyah nyata terbaik kita Sesuai dengan kemampuan dan daya kita masing-masing Yang insya Allah akan memanfaat untuk mempercepat kecepatan Kecepatan dan kecepatan Untuk mempersembahkan Untuk mempersembahkan Terima kasih kepada saudara-saudara dan senyatun Selamat dan sukses kepada saudara-saudara timan Selamat dan sukses kepada seluruh wakil ketua Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Kehilapan kedua orang tua kami, kehilapan para penyimpin kami, karena muhaullah, Zatian maha kunampun, lagi maha kunyayat. Allahumma inna nas'aluka min khayri hadal amani wa khayri maafi'i, wa na'udhika min syarihad al-amani wa syarhi maafi'i, inna ta'ala berni syarib wadil, wa sallahu ala sayyidina muhammad, wa alhamdulillahi rabbil alami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bapak Bapak Benderita mudangan yang berbahagia, acara selanjutnya penutupan rapat paripurna istimewa oleh Ketua DPRD Kempatan Tahapabat di Silke. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa yang berbahagia. Seluruh rakyat acara rapat paripurna istimewa dalam rangka perasunyahan dan pengucapan supah janji Ketua Republik Kabupaten Lombok Barat Mengganti antar waktu Sisa masa jabatan 2015-2019 Pada hari ini telah dapat kita selesaikan Akhirnya Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Rapat Paripura Istimewa Hari ini Jumat tanggal 13 April 2018 Kami nyatakan ditutup Wa billahi taufiq wa lillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara selanjutnya Kami silahkan kepada Pembawa acara Baik, sebagai rangkaan acara terakhir Untuk Pembangun Jumat Selamat Kepada Pembangunan DPRD yang telah dilantik Berserta istri, disilakan Bukan bertemu Bupati Lombok Barat Bapak dan Ibu Anggota DPRD Bapak-bapak anggota Pembangunasi Pembinaan Daerah Dan ikuti oleh Para sombong penjagaan lainnya Kami silahkan Dan kami informasikan Setelah Pemberian untukan selamat Adalah acara Kramatama Bernopat di Lobby Kantor DPRD Kabupaten Lombok Barat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana menonton! Bagaimanapun ketika nyamanan anggota Bisa kita Maka anggota akan tetap Konsisten untuk menjaga tugas Ini yang terjadi Bapak-bapak ini kan bisa dibilang maaf Penyakit malas anggota dewan masih saja terjadi Kira-kira seperti apa nanti? Bapak itu oknum ya? Ini makanya dari sini Perbaikan dari 3 perbaikan yang terlalu Yang pertama manajemen Tata ruang Dan pelayanan kepada anggota Dari sana kita upayakan Supaya teman-teman yang kiranya Masih memiliki oknum ya mungkin ya Yang masih memiliki Sedikit jiwa malas Dan sebagainya bisa kita Perbaiki di sana Tentunya bagaimana langkah-langkah selanjutnya Kita akan segera koordinasi Undang-undang sekretariah dewan Agar 3 pokok utama permasalahan Dalam internal itu bisa segera diselesaikan Nah itu Tapi yang saya jelaskan di awal tadi Tugas utama kita adalah Di sini Yang tiga hal itu Yang pertama Koordinasi budgeting dan legislasi Itu yang kita utamakan Tetap itu nomor satu Tentunya Itu bisa tercapai Kalau kita semua teman-teman Bersatu dan terus konsisten Dengan teman-teman anggota yang lain Nah Untuk mempersatukan itu Tentunya harus Yang tercapai Yang tiga hal yang saya Sampaikan tadi Nah proses itulah yang akan kita lakukan nanti Supaya teman-teman anggota dewan yang lain Bisa lebih sering kantor Mungkin bisa lebih sering Untuk mengikuti ketenggiatan yang ada di kantor nantinya Itu harapan kita Apakah pelayanan kepada anggota dewan itu Belum maksimal Sehingga berkuar Karena kinerja anggota dewan yang Agak males ke kantor Bagi saya pribadi Belum maksimal Belum maksimal Jadi kita tidak bisa menyalahkan anggota Dalam hal ini Mungkin saja Di sini ada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi Baik antara ini Terperlu ada sebuah perbaikan manajemen Dalam hal ini juga Tidak saya salahkan Di sekatria juga Tetapi ini sebuah Proses yang perlu perbaikan Terdepannya Bu Ketua sudah Yang kemarin Bu Ketua sudah berusaha Untuk memperbaiki itu Dan meminta kepada saya Untuk memperbaiki kembali Supaya proses-proses itu Segera Terus selesai Terima kasih